Intro Pemirsa kabar duka di Cianjur juga dirasakan oleh warga di kota Jabi. Bagaimana tidak berbagai komunitas mengumpulkan atau menggalang dana untuk korban gempa di Cianjur dan dana tersebut akan segera disalurkan. Sebagai bentuk simpati, empati, serta kepedulian, berbagai komunitas di kota Jabi melakukan pegalaga dada untuk korban gempa di Cianjur. Seperti gabungan komunitas di Jabi, yakni perkumpulan unit mobil ambulan atau PUMA, MM Ambulans, Ambulans SAS, Ambulans Cakrawal, Insan Madani, serta RPAI seprovinsi Jabi yang melakukan penggalangan dana sejak pasca gempa Cianjur pada 21 November 2022 kemarin. Penggalangan dana itu dilakukan dengan cara turun ke jalan yang dibusatkan di kota baru. Selain itu juga, mereka menyasari setiap masyarakat yang tengah duduk di taman wisata Tugu Kerisi, Ginjai. Bumas Puma Jambi, Israel Yandri mengatakan, penggalangan dana ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia pasca gempa Cianjur. Sementara untuk Provinsi Jambi, dengan 11 kabupaten kota sudah melakukan ya. Dari kota Jabi sudah terkumpul hingga 3 juta rupiah dan akan segera disalurkan. Kekitaan ini kita laksanakan karena adanya rasa kemanusiaan dari rekan-rekan kita, baik dari penggota komunitas berkumpul unik mobil ambulan, maupun gabungan dari beberapa ambulan dan relawan-relawan yang berada di kota Jabi ini. Tentang kepedulian kita terhadap korban gempa di Cianjur. Sudah berapa hari bang pasca kejadian yang kita lakukan kegiatan ini? Dari pasca kejadian, sehari sesudah itu kita langsung mengumpulkan rekan-rekan untuk mengkoordinasikan dalam pengambilan penggalangan dana yang akan dipaksanakan berboda beberapa hari yang lalu. Total diperkirakan sekitar 3 juta lebih. Dan insya Allah dana akan ditersalurkan ke rekan kita yang ada di Puma, pengguna unik mobil ambulan yang di daerah Jawa Barat. Dan sebelumnya saya bilang Puma ini sudah menasional, semuanya sudah ada. Di Jambis, di DPC-DPC, baik Sarangu, Bangko, Tanjung Jumparat, dan semua kabupaten sudah ada berdiri. Dan siap mereka sekarang sedang menggalang dana untuk korban Cianjur ini. Tragedi gempa Cianjur itu terjadi pada Senin 21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 magnitude. Setidaknya hingga kini sebanyak 310 orang dinyatakan meninggal dunia dan 20 orang hilang dan 58 ribu orang mengungsi. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.